Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Rusliya Mawak anak kampung dari Pulau Kalimantan pada sempatan kali ini video yang ingin kami bagikan mengenai cara memilih formasi seleksi P3K Kemenang tahun 2024 di SSJISN PKN Oke kawan-kawan atau Bapak Ibu dimanapun kalian berada kita selalu berdoa dan sama-sama mendoakan mudah-mudahan dalam keadaan kondisi sehat dan tetap semangat melihat aktivitas kehidupan sehari-hari Akhirnya kawan-kawan atau Bapak Ibu yang kita tunggu-tunggu dari tanggal 21 sampai dengan tanggal hari ini muncul juga formasi P3K Kemenang namun disini munculnya masih secara bentah belum sepenuhnya atau seluruhnya formasi masuk kemungkinan sinkronisasi data masih berjalan masih belum pina 100% untuk data yang masuk silahkan nanti dicek saja secara bengkala di akun SSJISN masing-masing disini catatannya yang sering kami ulangi yang sering kami sampaikan secara umum nantinya jangan tergesa-gesa melakukan temi sumer sangat teliti, baca dengan tenang, fliktif dan cermati petunjuk yang ada baik sangat tertulis di surat pengumuman atau petunjuk lainnya langsung live jika ada nantinya yang kedua silahkan tanyakan dan ikuti arahan kemenang pusat atau kemenang kapal dan kota masing-masing atau pandu masing-masing jika ada perseratan atau format isian yang kurang jelas baik ditanyakan langsung melalui Instagram atau perantara lainnya silahkan koordinasikan masing-masing dengan kemenang kapal dan kota atau kanwil wilayahnya yang ketiga ini supaya jangan salah pilih formasi jabatan yang dilamar jika nantinya ada dua pilihan muncul pada akun SSJISNnya silahkan cek pdm.https.pdm.sn.kemenang.good.id cek secara bengkala jika masih belum muncul untuk saat ini pdm masih belum muncul masih belum selesai kira-kira sinkronisasi data masih belum 100% data masuk silahkan nanti cek saya secara bengkala ini alamatnya oke kita lanjut untuk guru dan tindik jenis liksi yang dipilih tetap ditinggalkan teknis kecuali nanti tenaga kesehatan sementara tadi formasi jabatan belum sepenuhnya masuk muncul secara bertahap oke kita coba langsung saja kita cek ke akun SSJISN BKN silahkan nanti login ke akun SSJISN BKNnya masing-masing pastikan biodata sudah terisi dengan lengkap dan benar baru lanjut memilih jenis liksi disini kami sudah langsung masuk ke menu jenis liksi kita ingin mendapatkan sebagai apa tentunya untuk guru dan tenaga pendidikan madengasa atau sekolah tetap memilih jenis B3K teknis kecuali tenaga kesehatan kita pilih jenisnya B3K teknis oke kita lanjut ke bawah klik selanjutnya disini instansi yang kita pilih tentunya kemantikan agama ini sudah muncul jenis formasi yang dipilih formasi khusus kita klik pilih jika nantinya kawan-kawan atau bapak ibu ada kesalahan dalam memilih formasi silahkan nanti klik ulang tinggal klik ulang disini untuk memilih formasi ke awal kami contohkan kami ulang sekali lagi jika ada kesalahan bisa kita ulangi kita pilih lagi ke awal jika salah pilih formasi tinggal kita klik khusus kita pilih lagi oke kita lanjut disini otomatis sistem SSJSN BKN memunculkan atau mengintegrasikan ada pendataan non-SN BKN dengan informasi seperti ini ada nama pendidikannya jabatan unit kerja dan instansi disini jabatan kami peraksanaan tata usaha pendidikan SMA IPA unit kerjanya MTSN 1 Lusunga Selatan instansinya Kementerian Agama ini muncul secara otomatis silahkan nanti dilihat masing-masing di akunnya bagaimana keterangannya disini waktu pendataan non-SN BKN kita lanjut ke bagian bawah untuk memilih pendidikan kita pilih pendidikan silahkan nanti dilihat pada PDM-nya apa pendidikannya jika kita lihat disini SMA IPA silahkan nanti disandingkan dengan PDM apakah sama pendidikannya tetap dengan pendataan BKN jika sama kata-kata Bapak Ibu silahkan nanti dilihat dicari pendidikannya sesuai dengan pendataan BKN intinya silahkan dilihat PDM terlebih dahulu disini kami contohkan kami samakan dengan yang disini terlebih dahulu SMA IPA oke kita pilih jabatannya disini kebetulan jabatan ada dua pilihan yang muncul untuk yang dua pilihan ini tentunya kita harus memastikan jabatan yang kita pilih yang mana yang benar sesuai dengan pendataan PDM disini silahkan nanti cik secara bekala untuk PDM sementara kami pilih administrasi pengkantoran terlebih dahulu lokasi formasi silahkan dipilih di wilayah masing-masing sesuai dengan pendataan untuk sementara Kalimantan Selatan masih belum muncul kita pilih yang lain saja kami simulasikan terlebih dahulu kami pilih yang lain karena KASEL belum muncul lokasi ujian dalam negeri lokasi kami simulasikan saja sumbarang kami pilih nilai jasa disini skala 100 jika salah input akan bertanda merah atau nilai tidak sesuai misal 8,17 nilai jasanya rata-ratanya jika salah input biasanya akan merah coba kami contohkan salah input ini nilai tidak sesuai kita kembalikan 8,17 nilai jasa silahkan diisi sesuai dengan jasa masing-masing kami simulasikan sembarang saja tahun lulus kami isikan tahun 2002 tangga jasa formatnya disini terdiri dari day mon year hari bulan dan tahun silahkan dicari atau diketika jika sudah tahu formatnya tinggal ketikan saja misal tadi tahunnya 2022 tahun lulusnya kami simulasikan tangga 16 bulan oktober tahun 2022 tahun 2002 mohon maaf kita pilih tangga 16 oktober oke nama sekolah isi dengan lengkap oke tinggal kita masukkan kodi capca yang ada di bagian atas setelah itu tinggal klik selanjutnya kan rambut bapak ibu otomatis akan lanjut ke bagian pengisian riwayat jabatan riwayat pekerjaan mohon maaf untuk masalah riwayat pekerjaan sudah kami sampaikan pada video kami yang telah lalu silahkan ditonton video kami kira-kira untuk pemilihan informasi kami cukupkan sampai disini terlebih dahulu caranya seperti itu pada intinya silahkan nanti di cek ptm apa informasi yang benar pada ptmnya mohon maaf jika dalam penyampaian atau penyelesaian kami terdapat kurang atau kesalahan akhirnya kami sudah mencapai Nabi Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakat